Sebelum kita ngebahas identitas trigonometri Gimana kalau kita review dulu Apa aja fungsi-fungsi trigonometri yang kita udah dapet Dan Semoga hafal ya Oke Ini adalah sin Cos Dan tangan Sudutnya, besarnya theta Sin theta, cos theta, dan tangan theta Apa itu sin? Sin itu adalah demi Cos itu adalah sami Dan tangan itu adalah desa Oke, cukup Nah, sekarang kalau kita punya segitiga siku-siku Segitiga siku-siku Let's say sudut theta-nya itu ada di sini Sudut theta-nya itu ada di sini Dan Sisi depannya ini kita namain A Sisi depannya ini kita namain A Sisi sampingnya ini kita namain B Dan hipotanus atau sisi miringnya itu kita namain C Berarti kita tahu bahwa rumus Pythagoras kayak gimana? Teorema Pythagoras Oke Teorema Pythagoras kayak gini ya Sisi miring dikuadatin Itu sama aja kayak sisi-sisi lainnya juga dikuadatin A kuadrat ditambah dengan B kuadrat Nah Sekarang kita main-main sedikit Pada rumus Pythagoras ini Maka akan kita dapat kayak gimana gitu hasilnya Oke, cek ya Nah, gimana kalau semuanya ini kita bagi sama C kuadrat? Kita bagi sama C kuadrat Kita bagi sama C kuadrat Oke, jadinya gini ya C kuadrat per C kuadrat Itu sama dengan A kuadrat per C kuadrat Ditambah sama B kuadrat per C kuadrat Maka C kuadrat dibagi C kuadrat itu adalah 1 Nah, A per C A atau kita bisa tulis kayak gini ya A per C Itu sama-sama dikuadratin Ditambah sama B per C Juga sama-sama dikuadratin Kita bakal dapat apa? A per C ini apa? A per C depan per miring Depan per miring Oh, itu ternyata sinus Kita bisa ganti dong Jadi sinus Theta kuadrat Plus B per C B per C Oh, ini sama aja kayak kosinus Samping dibagi miring Itu sama aja kayak kos Theta Iya Jangan lupa dikuadratin Itu sama Sama dengan 1 Berarti kita dapat Identitas trigonometri kita adalah Sin kuadrat Theta Oke, nulisnya Kalau sin theta dikuadratin itu kayak gini ya Sin kuadrat Theta Bukan ini Bukan nulisnya kayak gini nih Sin theta kuadrat Oh, enggak, ini salah Oke Kalau gitu Sin theta kuadrat Ditambah Kos kuadrat Theta Itu sama dengan 1 Oke Nah Sekarang kita main-main lagi Sama ini Gimana kalau semuanya ini Kita bagi sama Kita ganti warnanya Kita bagi sama Kita bagi sama Kos kuadrat Theta Kita bagi sama Kos Kuadrat Theta Maka jadinya kayak gimana Oke Ini kita bisa tulis kayak gini Berarti Sin kuadrat Theta Per Kos kuadrat Theta Ditambah Kos kuadrat Theta Per Kos kuadrat Theta Sama dengan 1 per Kos kuadrat Theta Nah Kita turun sedikit ke bawah Sin per kos Ini bisa kita tulis jadi kayak gini Sin per kos Kos Jangan lupa Theta nya Itu dikuadratin Sama aja kayak gini kan Nah Ditambah sama Kos per kos itu apa? Iya 1 Itu sama dengan Seper Kos Di Kos Theta dikuadratin Ya Kita tulisnya bisa kayak gini Nah Kayaknya Saya udah pernah ngajarin ya Sin per kos itu adalah Tangan Oke Tangan Teta Tangan kuadrat Theta Oke Ditambah 1 Sama dengan Seper kos Nah Kita ketemu nih Sama Perbandingan trigonometri yang lainnya Kita tahu bahwa Demi Kalau sin itu adalah Demi Demi Sin Theta ya Sin Theta itu sama dengan Demi Sementara kos Theta Itu sama dengan Sami Samping per miring Sementara tangan Theta Itu adalah Apa Desa Sekarang pertanyaannya adalah Kalau Saya punya rasio lain Misalnya Mi D Mi D Miring per D Miring per depan Itu apa namanya? Oh itu sama aja kayak Sepersin ya Ini sama aja kayak Persin Theta Nah Kita punya nama baru untuk ini Untuk ini Rasio ini Rasio yang ini Kita kasih nama dia adalah Kosekan Nah Kosekan Theta Kalau misalnya Misa Misa berarti Misa Misa itu berarti Seperkos ya Seperkos Theta Kalau seperkos Theta Itu Nama lainnya adalah Sekan Sekan Theta Dan kalau tangan Adalah samping per desa Berarti Sepertan Sepertan Itu sama aja kayak Samping per depan Oke Samping per depan Itu adalah Kita kenal namanya Kos Kotangen Sorry Kotangen Kotangen Theta Oke Berarti kalau gitu Seperkos ini apa? Seperkos Seperkos ini dong? Iya Seperkos ini adalah Sekan Dan ini adalah Sekan Kuadrat Theta Oke Coba kita Coba kita Belajar dari soal Mungkin jadi lebih jelas Tadi kita punya Identitas trigonometri yang pertama Gimana? Ya Kita ganti warnanya dulu mungkin Jadi warna ini Sin Kuadrat Theta Ditambah Kos Kuadrat Theta Itu sama dengan Satu Kalau misalnya Kita tahu Kita punya soal Terus dikasih soal gini Saya tahu nih Sin Theta itu sama dengan Setengah Sekarang pengen tahu Berapa sih kos Thetanya Nah loh Gimana caranya Ya gampang Kita akan tahu Identitas trigonometri yang ini Yaudah Kita cari aja Nah Kalau Sin Theta itu adalah setengah Berarti Disini kita bisa ganti Ini Maksudnya bisa aja kayak gini kan Sin Theta dikuadratin Atau bisa aja kita turunin langsung Setengah Kuadrat Itu Ditambah Kos Ini kita turunin langsung ya Kos kuadrat Theta Itu sama dengan Satu Kita kurang kedua ruasnya Sama Setengah Kuadrat Itu jadi berapa Kos kuadrat Theta Itu sama dengan Satu Min Satu Per Dua Dikuadatin Iya Terus ini jelas Oke Kalau kayak gitu Berarti gimana Kos kuadrat Thetanya Kos kuadrat Theta Itu sama dengan Satu Min Seper Empat Oke Berarti Turunin lagi Berarti Kos kuadrat Theta Itu sama dengan Berapa Tiga per Empat Nah Berarti Kos Thetanya itu adalah Akar dari Tiga Per Akar dari Empat Itu sama aja Kayak akar Tiga per Dua Oke Oke Sekarang kita Sudah 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 Identitas Identitas Trigonometri Tadi Oke Coba Kita Review Semuanya Review Semuanya Kita punya Identitas yang Pertama Itu Gimana Oke Sin Sin Kuadrat Theta Ditambah Kos Kuadrat Theta Itu sama dengan Satu Yang kedua Kita punya adalah Tangan Kuadrat Theta Plus Satu Itu sama dengan Tadi apa Seper Cos Adalah Sekan Sekan apa Sekan Kuadrat Theta Dan kita punya Beberapa rasio Baru Pada Trigonometri Itu apa aja Sepersin Theta Seper Cos Theta Dan seper Apa Tangan Theta Sepertan Theta Oke Sepersin Itu apa Sepersin Sepersin Itu adalah Kosekan Kosekan Theta Seperkos Adalah Sekan Theta Ini adalah Kotangan Theta Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya